Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian EURUSD bersama Mandana Ini adalah analisa teknikal harian EURUSD pada hari ini tanggal 14 Februari 2022 hari Selasa Seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, filmkan lonceng dan di-share yang sekiranya menurutkan analisa di EURUSD pada hari ini Seperti biasa disclaimer dulu bagi teman-teman yang nonton pada video ini, video ini merupakan hanyalah edukasi semata yang dimana disini kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market Dan pada video kali ini adalah market daripada EURUSD, segala keputusan trading teman-teman, segala keputusan untuk open trading teman-teman itu kembali lagi ke diri teman-teman sendiri Karena itu merupakan akun trading teman-teman semua dan disini saya tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang sudah saya analisakan pada video kali ini Oke langsung aja kita lihat analisa kita kemarin Jadi saya mau maaf dulu untuk video XAU nya tadi yang sudah dipublish itu bukan saya yang isi karena saya sedang ngirim dokumen ke Jakarta Jadi sekarang baru saya bisa untuk analisa EURUSD yang sekarang Jadi kalau dilihat kemarin itu untuk di EURUSD secara teknikal Seperti yang sudah saya katakan juga pergerakan daripada EURUSD itu turunnya itu sudah diperkirakan hanya akan berhenti di Fibonacci 1618 extension Sudah sampai di Fibonacci 1618 extension disini di harga 1.06600 dan kemudian harga itu kan bergerak mantul naik Ya walaupun berdasarkan analisa Fibonacci daily untuk naik ya Cara retracement Fibonacci nya itu sudah melewati 61,8 tetapi berhimpitan ya Antara Fibonacci retracement dan Fibonacci extension disini berhimpit ya kalau dilihat Disini ada zona himpit ataupun ada zona himpitan antara Fibonacci extension yang dimana ditarik dari 31 Januari sampai yang ini Swing terakhir ya swing terakhir yang dia membuat higher high dan juga lower high itu ditarik Sehingga menciptakan kita bisa melihat yang namanya Fibonacci extension dan extensionnya itu berhenti di 6.600 angkanya Dan kemudian untuk angka untuk retracement itu kita tarik dari swing yang membuat dia kenaik ya Swing yang membuat dia bergerak naik tinggi yaitu dari tanggal 6 Januari sampai yang tertinggi kemarin di tanggal 2 Februari 2023 Dan didapat untuk Fibonacci 61,8 itu ada di harga 6929 dan itu memang mepet di Fibonacci extensionnya itu Jadi kalau dilihat harga itu lebih respect kepada Fibonacci extension untuk saat ini Fibonacci extension saat ini yang dimana Fibonacci extension sudah kena di 1618 dan jika itu selesai Maka kemungkinan harga daripada EURUSD bisa retrace naik Walaupun kita overall masih dalam keadaan bullish ya Walaupun kita dalam keadaan bullish kita disini hanya untuk mengukur ya Ini kan Fibonacci untuk kita mengambil open posisi sell yang dimana kita tarik dari swing high ke swing low Yang dimana kita memakai Fibonacci disini hanya untuk melihat apakah kita bisa melihat target daripada arah retracementnya Karena tujuan kita memang adalah ini ya kan Sekali lagi karena trend masih up ya Karena masih uptrend sekali lagi Jadi secara retracement uptrend harga berhenti di 61,8 dan juga extension 1618 Dan secara untuk nanti Fibonacci yang turun ya Harga kemungkinan bisa bergerak naik sampai ke Fibonacci 38,2 Yang dimana itu tepat merupakan area supply kita yang kemarin ya Area supply kita yang kemarin Jadi jikapun harga pada hari ini bisa naik sampai ke 38,2 Kemungkinan nextnya itu harga bisa langsung naik ke Fibonacci golden ratio yang ada di 61,8 disini Kenapa? Karena disini kita ada satu area supply yang ada terletak di 61,8 Di time frame H4 ya Disini juga ada satu area supply H4 Yang dimana supply H4 disini masih fresh Jadi jikapun dia bisa lewat dari zona ini Zona ini kan supply yang dimana Fibonacci 38,2 Dan jika ini break ke atas maka kemungkinan harga akan mengejar Fibonacci 61,8 Dan pas juga disini ada supply H4 Yang ada di harga 1.08898 Jadi diingat ya Jadi pas banget area ini 38,2 dan 61,8 Merupakan angka yang bagus untuk kita melihat struktur Ataupun lebih tepatnya area supply demand di market Jadi ini kita bisa dilihat dulu Karena tujuan kita adalah nge-buy Ya kan tujuan kita adalah nge-buy Jadi jikapun dia bisa naik ya Sampai ke ini Sampai ke harga ini Ini saya kasih range aja deh ya Untuk area ini memang sudah tidak fresh Area 78,3,1 sampai di 7,997 Itu sudah tidak fresh Dan mengingat Disini juga dia menciptakan yang namanya Supply baru Dia menciptakan supply baru Yang dimana kalau dilihat sekarang Itu harganya kurang lagi 40 pip Untuk dia bisa bergerak naik Jadi ada supply sebelumnya Yang ada di harga 7,997 Dan di harga 7,831 Itu supply sebelumnya Dan ketika harga kena supply ini Secara kebetulan juga harga membuat supply baru Area supply baru Yang dimana area supply barunya ini Di range harga 7,906 Sampai di 7,581 Jadi mungkin teman-teman nanya Terus area supply yang mana kita bisa pakai Secara area supply yang baru Ini bisa dipakai Dari yang 7,906 Sampai di 7,581 Area supply ini kita bisa pakai Tetapi Tidak ada salahnya juga Untuk memakai di area 7,997 Tidak ada salahnya juga Untuk memakai area supply yang ini Tapi Menurut saya pribadi Area supply saat ini Yang lebih bagus Karena adalah ini Yang ada di harga 7,581 Kenapa Dia sudah membuat new lower low dari ini Akibat Akibat supply ini Dan juga dia menciptakan supply ini Dia nge-break low yang ada Di tanggal 7 Februari kemarin Dia nge-break ke bawah Seperti ini Dan kemudian harga sekarang Bergerak naik Mengejar daripada Supply ini Jadi bagaimana Untuk open posisi seperti apa Untuk saat ini Kalau saya pribadi Kan sudah saya bilang kemarin Kalau saya pribadi Nge-buy itu ada di area ini Nge-buy di area ini Jadi biarkan harga ini turun Baru saya nge-buy disini Untuk harga bergerak naik Karena target saya adalah Masih dalam kondisi uptrend Jadi kita Untuk saya pribadi Biarkan harga itu turun Sampai di area ini Baru bisa nge-buy Lalu untuk yang nge-sell Bagaimana Apakah kita bisa nge-sell Well Karena momentum daily nya Disini juga masih kuat Momentum daily juga masih kuat Dan Supply di hampat juga Belum ada yang berhasil di-break Jadi yang ingin nge-sell Bisa menunggu di area ini Di area kota kuning kedua ini Apapun itu Kalau saya pribadi Kalau nge-sell disini Saya harus nunggu konfirmasi dulu Entah itu ada Bilis engulfing Ataupun ada rejection Ataupun ada double top disini Baru saya ingin bisa sell disini Tapi sell saya Tidak akan terlalu panjang Kenapa itu Kenapa Karena itu melawan trend Jadi kalau yang Misalnya saya sell di area 7.900 Langgap ya Top low saya Paling nggak di 8.200 Dengan take profit Ya cukup di 60 pip 50 pip It's oke lah Karena dilihat disini Dengan 30 pip stop loss Bisa mendapatkan Take profit Sepanyak 60 pip Jadi Masih worth it Dan jikapun Stop loss saya Kena disini Ya Jikapun pada Saya sell Ada konfirmasi Tapi harga mana Bergerak ke atas Mungkin saya akan Switch upon Posisi buy Dengan target saya Sampai di area Supply disini Dengan stop loss saya Cukup pendek aja Dengan 40 pip stop loss Sampai Take profit Bisa sampai Di 90 pip Jadi Jikapun Kena stop loss Disini Misalnya Nanti pada saat Saya open Posisi sell Disini Ya Open posisi Disini Ya Karena ini Melawan trend Jadi sebaiknya Teman-teman yang sell Disini Ataupun saya pribadi Lebih baik Menunggu konfirmasi Untuk ambil Posisi sell Apalagi Mengingat hari ini Adalah hari Data inflasi Kalau dilihat Hari ini Kita akan ada Melihat data inflasi Jadi otomatis Hari ini Kita akan melihat Pergerakan market Yang sangat Luar biasa Besar Ya Jadi otomatis Euro USD Otomatis Akan berpengaruh Juga Akibat data Inflasi Ini akan saya Kasih bocoran sedikit Seperti yang sudah Saya katakan Di analisa fundamental Mingguan Jika hasil Inflasinya Itu adalah Di bawah 6,2 Berarti otomatis Dollar akan drop Dan area Supply H4 ini Kemungkinan Akan bisa Di breakout Out oleh market Karena Saya buat video Sekarang Sampai ke area Ini Ini hanyalah 46 pip Ya Ya maksimal Sampai di 60 pip Ya Jadi Sampai nanti malam Jam setengah 10 malam Di sini Dan jika Harga terus Bergerak naik Tidak ada Indikasi Dia bergerak Turun Dan jika News ini Membuat inflasi Di bawah 6,2 Maka otomatis Euro USD Dia akan terbang Dan kemungkinan Saya akan mengambil Open posisi Buy ketika Area supply H4 ini Break Saya akan ambil Posisi Buy secara langsung Karena Berdasarkan News Jika Inflasi Itu turun Jika hasilnya Mix Yang dimana Inflasinya Turun Tapi core Inflasinya Masih naik Itu kemungkinan Saya akan lebih Berhati-hati Untuk open posisi Nanti di sekitar Area H4 Di sini Oke Jadi teman-teman Sekian aja Untuk analisa Euro USD Pada hari ini Hati-hati Untuk yang trading Di Euro USD Pada hari ini Karena kita ada Berita mengenai Inflasi Dan juga Hati-hati juga Di gold Karena gold Pasti akan sangat Berdampak Akibat data Inflasi Pada malam hari ini Oke Jadi sekian aja Untuk analisa Euro USD Pada hari ini Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Terima kasih juga Sudah like Share Dan subscribe Seperti biasa Dan sampai jumpa lagi Di video analisa teknikal harian Euro USD besok Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax